Intro Sebentar lagi seluruh masyarakat di 270 daerah di Indonesia Termasuk kota kabupaten di Lampung akan menyelenggarakan festa demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Wilkada tahun 2020 Tepatnya tanggal 9 Desember 2020 Tepatnya adalah menentu masyarakat untuk berperan menentukan masa depan di daerah Dengan memilih kemimpin yang berkualitas dan berintegritas Jika angka keupet tinggi, maka spasi demokrasi dari rakyat, all rakyat, untuk rakyat akan tergurus Partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya Merupakan salah satu indikator kesuksesan pilkada Agar Kepala Daerah yang terpilih dan Pemerintah Daerah yang terbentuk nanti memiliki Legitimasi yang kuat Lalu distribusi program prokakyatan bisa optimal Sebagai salah satu pilar utama dari demokrasi Pilkada adalah sebuah akumulasi kehendak rakyat Sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk rakyat memilih pemimpinnya Karena itu, dibutuhkan partisipasi yang tinggi dalam pilkada Kita harus optimis agar pilkada sehat dan aman dari COVID-19 Serta partisipasinya yang tinggi Terima kasih, Wak Semoga dari pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemi ini Kualitas demokrasi tetap terjaga Masyarakat diundungi kesehatannya agar nyaman datang ke TPS Ingat, 9 Desember 2020 datang ke TPS Jangan go put, pilih dengan hati nurani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya, Dapurandes Haji Jayim Ahmad MPD Rektor Universitas Muhammadiyah Mitru Mendukung penuh penyelenggara dan pengawas pemilu Khususnya di Provinsi Lampung Serta aparat keamanan Untuk mensukseskan pilkada serentak tahun 2020 Yang damai, sejuk, bermatabat, tanpa politik uang Dan kecurangan lainnya Serta yang paling penting ialah pilkada sehat Dan aman dari COVID-19 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!